Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di Update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Pelatih Inter Simone Inzaghi dikabarkan berharap manajemen klub mempertahankan jasa dan zeldum fris untuk musim depan Manajemen Nerazzuri telah berkomitmen untuk mempertahankan para pemain inti di skuad selama jendela transfer musim panas 2024 ini Namun masa depan sang pemain akan sangat bergantung pada hasil pembicaraan krusial antara manajemen dan agen sang pemain Jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan, maka Inter dipastikan menjual dom fris di musim panas ini untuk menghindari kepargian secara gratis tahun depan Klub Liga Primer Aston Villa tetap tertarik pada Peman Belanda itu meski keberatan dengan bandrol harganya sebesar 30 juta euro Beksayap Inter Milan Carlos Augusto mengaku mengalami kesulitan pada awalnya menyesuaikan diri dengan sistem permainan yang diterapkan Simone Inzaghi Peman berhasil berusia 25 tahun itu bergabung dengan Nerazzuri pada musim panas lalu setelah menjalani musim yang luar biasa bersama Monza di Serie A Dia datang sebagai pengganti Robin Gosens sehingga berperan sebagai cadangan bagi Federico Di Marco di posbek sayap kiri Augusto awalnya kesulitan mendapatkan waktu bermain dan seringkali tampil sebagai pemain pengganti Namun seiring berjalannya musim ia mulai mendapat kesempatan menjadi starter Inzaghi juga mulai menurunkannya sebagai alternatif bagi Alessandro Bastoni di back tengah sisi kiri Augusto mengenang kembali awal-awal kedatangannya di Inter yang berpuncak pada kemenangan gelar Serie A pada musim 2023-2024 Dia mengakui betapa ia kesulitan beradaptasi dengan metode bermain sang pelatih Ketika Anda tiba di klub baru dan terlebih lagi klub yang bermain di final Liga Champions Sangat sulit untuk masuk ke dalam grup Kata ex Monza itu dalam sesi wawancara dengan TNT via AFC Inter News Saya pikir elemen tersulitnya adalah memahami sistem bermain pelatih Tetapi pada akhirnya saya mempelajarinya dengan cukup cepat karena ini adalah grup yang sangat ketat Inter benar-benar terasa seperti sebuah keluarga dan ini membantu kami meningkatkan level permainan kami Inter Milan dilaporkan sedang memantau back ballonya Sam Beukema sebagai kemungkinan pengganti Francesco Acerbi Pemanah asal Belanda ini memainkan peran penting dalam kampanye bersejarah Rosoblu Yang berpuncak pada kelolosan ke Liga Champions Laporan tersebut meyakini jika Inter telah mengidentifikasi Beukema sebagai alternatif dari target favorit mereka Alessandro Buongiorno Nerazzurri ingin sekali memboyong Buongiorno ke Apiano Gentile Namun Torino mematok harga tinggi sebesar 40 juta euro Oleh karena itu, sang juara Italia itu bisa mengalihkan bidikan mereka ke opsi yang lebih murah termasuk Beukema Back asal Belanda itu dilaporkan akan menelan biaya transfer antara 25 juta hingga 30 juta euro Direktur Bologna Gianluca Sartori dikatakan tidak ingin kehilangan back tengah tersebut Namun demikian, tetap ada peluang Inter mendapatkan Beukema di musim panas ini Terakhir laporan tersebut menyebutkan Jakabijol sebagai kandidat lain untuk peran tersebut Pemanah Slovenia berusia 25 tahun ini telah memperkuat Udinese sejak 2022 Back sayap Az-Almar Yukinari Sugawara disinyalir menjadi target favorit Inter Milan di musim panas 2024 ini Sebagai pengganti Danzel Dumfries Menurut Tutosport via FC Inter 1908 Nerazzurri telah menempatkan Sugawara di urutan teratas dalam daftar keinginan mereka Pemanah asal Jepang berusia 24 tahun ini telah memperkuat Alkmar sejak 2019 Dia adalah tipe back sayap yang cepat dan eksplosif dengan kemampuan menyerang yang mengesankan Hal tersebut tercerminkan dari statistiknya yang mentereng Dimana ia sukses menorehkan 4 gol dan 9 asis dalam 42 penampilan pada musim 2023-2024 Surat kabar yang bermarkas di Turin itu meyakini jika nilai sang pemain berkisar 15 juta euro Terlebih lagi kontrak Sugawara akan habis pada tahun depan Sehingga Nerazzurri mungkin bisa menurunkan harganya lebih jauh lagi Laporan tersebut juga menyebut Emil Holm dari Atalanta sebagai pilihan lain untuk peran tersebut Ladea memiliki opsi untuk mengontrak pemain berusia 24 tahun itu Secara permanen dari Spezia Seharga 8,3 juta euro Pemain internasional Sweden itu mengalami musim pasang surut selama peminjamannya di Atalanta Sehingga kesulitan mendapatkan tempat reguler di starting eleven Oleh karena itu Laporan tersebut meyakini bahwa Sugawara adalah back sayap yang paling memikat Nerazzurri Dibandingkan target lainnya Striker Genoa Albert Gudmundsen dilaporkan sangat tertarik dengan gagasan kepindahannya ke Inter Milan Di musim panas 2024 ini Tetapi bertahannya Marco Arnotovic menjadi penghalang kedatangan penyerang asal Islandia tersebut Dalam sebuah wawancara baru-baru ini Arnotovic menegaskan Bahwa dirinya akan bertahan di Apiano Gentile untuk satu musim lagi Tidak hanya Arnotovic Semua pemain Inter juga ingin bertahan di klub Sehingga melepas pemain menjadi tugas yang sulit bagi Marota Kendati demikian pihak manajemen berharap munculnya tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi Membuat Arnotovic berubah pikiran Pasalnya kepergian mantan pemain West Ham itu akan memberi jalan bagi kemungkinan kedatangan Gudmundsen Inter Milan akan segera mengumumkan kesepakatan dengan Batsonsport yang akan menjadi sponsor utama jersey baru mereka Perusahaan taruhan online asal Sweden itu akan menggantikan Paramount Plus Kesepakatan dengan Paramount telah habis pada akhir musim 2023-2024 ini Seperti yang dijelaskanlah Gazeta de los Sport via FC Inter News Kesepakatan dengan Batsons sejatinya sudah terjalin sejak beberapa bulan lalu Namun pengumumannya mengalami penundaan karena peralihan kepemilikan baru-baru ini dari Suning ke OE3 Capital Namun kini kedua belah pihak akan segera menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun senilai 30 juta euro per musim Kesepakatan ini lebih besar dibandingkan dengan Paramount yang hanya menghasilkan 11,5 juta euro per musim Oleh karena itu peningkatan yang signifikan ini menggambarkan status klub yang semakin berkembang terutama di kancah internasional Terima kasih telah menonton!